Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu lagi bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Insan bagian ke 5 yaitu dari ayat 23 sampai 27, jangan lupa disimak bagian sebelumnya, bagian pertama kedua, ketiga dan keempatnya juga sebelum memulai silahkan untuk subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim dibaca panjang 2 harokat Innanah Innanah Hatu keluar anginnya ya, hames dan suaranya halus sekali Nah, dari tenggorokan tengah Nahnu nazzal Lamnya lam mutlak, kita baca secara jelas lam sukunnya Nazzal Karena ada alif sebelumnya fatha dibaca panjang 2 harokat Nazzal na alay alay ada harflin karena ada ya sukun sebelumnya fatha dibacanya dilunakan alaykal ada alif lam komariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yaitu kof cara bacanya alif lam dibaca dengan jelas cirinya setelah alif di lamnya ada sukunnya alaykal ur ur rohnya dibaca secara tafhim kenapa? karena rosukun sebelumnya didahului huruf berbaris di atas dummah jadi kita baca tebal ur a a mad badal tapi lebih detailnya adalah mad shabih bil badal kenapa? karena ada fatha berdiri di atas huruf alif atau ada hamzah yang dipanjangkan 2 harokat yaitu mad badal nah tapi karena ini mad badalnya bukan dari hasil huruf madnya huruf alifnya bukan dari hasil mengganti hamzah sukun seperti pada asal-usul mad badal maka ini lebih detailnya mad shabih bil badal tapi kalau kita bilang mad badal tidak apa-apa gitu karena sama persis kur'ana tau tau ada ikhfa awsat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zai cara bacanya nun sukun dibaca samar-samar ke huruf zai sambil berdengung tau zi zi mal tobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang 2 harokat karena ada fathah tanwin yang diwakofkan cara bacanya fathah tanwin diganti fathah dan dipanjangkan 2 harokat fasbir lihukmi rabbika tareqik kenapa karena roh sukun sebelumnya didahului huruf berbaris di bawah kasrah jadi tipis bir lihuk lihuk kafnya tertahan dulu suaranya syidah dulu ya sifatnya baru anginnya belakangan hamesnya lihuk gitu lihuk mir r dibaca secara tafkim karena berbaris di atas rohnya jadi dibaca tebal rabbika wala la mahtobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang 2 harokat wala tuti' tuti' min hum min ada izhar halki karena ada nun sukun bertemu huruf halki huruf tenggorokan yaitu ha cara bacanya nun sukun dibaca jelas min hum hum ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah ya yang a cara bacanya mim sukun dibaca secara jelas min hum a a mad badal karena ada fathah berdiri di atas huruf alif atau ini kalau diurai ada hamzah yang dipanjangkan karena alif kalau sudah berharokat kan hamzah ya kita sebut dibaca panjang dua harokat min hum a thiman man ada izhar halki karena ada tanwin fathah bertemu huruf hamzah yang a cara bacanya tanwin dibaca jelas a thiman au au ada harflin karena ada waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris fathah dibacanya dilunakan atau dilembutkan au kafu fu matobi karena ada waw sukun sebelumnya dummah dibaca panjang dua harokat kafu ro ro dibaca secara tafhim karena ro berbaris di atas jadi ditebalkan ro madai karena ada fathah tanwin yang diwakafkan cara bacanya fathah tanwin diganti fathah dan dipanjangkan dua harokat hati-hati mantul dhal suaranya mengalir rokhawah lembut wal kuris roh dibaca secara tarkik karena berbaris kasrah di bawah jadi ditipiskan wal kuris sinnya punya sifat hames ada aliran angin dan punya ciri khas sofir ada desisan seperti suara ular wal kuris mar roh dibaca secara tafhim karena berbaris di atas jadi ditebalkan kafnya tertahan dulu suaranya punya sifat syiddah baru anginnya belakangan apa hames buk roh roh dibaca secara tafhim karena berbaris di atas atau fathah jadi dibaca tebal buk roh tau ada idogom bigunnah karena ada tanwin fathah bertemu huruf waw cara bacanya tanwin fathah masukkan langsung ke waw sambil ditahan dulu berdengung dulu buk rotau wa alsi si mat tobi karena ada yak sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat wa alsi la la mad da'iwad karena ada fathah tanwin yang diwakufkan cara bacanya fathah tanwin diganti fathah dan dipanjang kan dua harokat waminan layli fasjud lahu wasabih hu layla un toila waminan la ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam kenapa lam huruf syamsiyah karena kalau ada lam tashdid artinya terdiri dari dua huruf lam yaitu lam sukun dan lam berharokat fathah lam sukun tidak dibaca kita langsung tekan ke lam kedua jadi huruf syamsiyah lam waminan lay ada harflin karena yak sukun sebelumnya fathah dibacanya dilembutkan lay li fas sinnya punya sifat hames ada aliran angin dan punya ciri khas sofir ada desisan fas jud jud ada kol kolah sugrah karena ada huruf kol kolah yang sukunnya sukun asli cara bacanya dipantulkan pantulannya kecil fas jud lah hu mad silah kosir karena ada ha domir diapit oleh dua huruf hidup itu lam dan waw dan huruf setelahnya bukan hamzah bukan a bukan i bukan u cara bacanya ha domir dibaca dua harokat fas jud lah hu sab bi hu nah hati-hati ini ha kecil yang dari tenggorokan tengah yang halus baru turun ke bawah ke tenggorokan bawah yang lebih berat bawaannya jadi kita gak boleh baca wasabi hu langsung ke yang gede gitu wasabi hu kalau seperti itu berarti ha yang pertama jadi diidugomkan jadi hilang harusnya wasabi hu alirin dulu yang ha baru ke yang gede ada dua huruf ha yang berbeda tempat atau keluar tempat keluar wasabih hu lay lay ada harflin karena ada ya sukun sebelumnya fathah dipanjangkan dua harokat lay lau lau ada ikhfa akrab karena ada tanwin fathah bertemu huruf to cara bacanya tanwin fathah disamarkan ke huruf to sambil berdengung karena ada ya sukun sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harokat karena ada fathah tanwin yang diwakufkan cara bacanya fathah tanwin diganti fathah dan dipanjangkan dua harokat inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thakila ya ini madwajib apa madjaiz ternyata ini adalah madjaiz mong fasil karena ada maddobi'i bertemu hamzah dalam beda kalimah nah kenapa beda kalimah teh padahal ha sama hamzahnya disatuin maddobi'inya kan ha berbaris fathah berdiri sama hamzahnya ditulisnya disatuin nah ternyata ini udah beda kalimah secara makna ha udah punya makna sendiri ulai itu udah beda lagi maknanya jadi hamzahnya sebetulnya sudah terpisah lebih lengkapnya ini adalah madjaiz mong fasil hukmi jadi secara penulisan disatuin maddobi'i sama hamzahnya tapi secara makna sudah berbeda biasanya ada di ha atau ya ya ayuh ya adama gitu ya panjangnya 4 atau 5 harokat ha ula la madwajib mut fasil karena ada maddobi'i bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah maddobi'inya adalah alif sebelumnya fathah kemudian hamzahnya yang i 1 kalimah karena ulai hamzah sama maddobi'inya ada dalam 1 makna dibaca panjang boleh 4 boleh 5 harokat ha 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 ula i yuhibbu bu maddobi'i karena ada waw sukun sebelumnya dummah dibaca panjang 2 harokat yuhibbu nal nal ada alif lam komariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf komariyah yaitu a'in cara bacanya alif lam dibaca jelas yuhibbu nal a maddobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang 2 harokat a'jilata wa yadharu ra dibaca secara tafkhim karena berbaris dummah jadi ditebalkan wa yadharu ru maddobi'i karena ada waw sukun sebelumnya dummah dibaca panjang 2 harokat wa yadharu na waro ra dibaca secara tafkhim karena berbaris di atas fathah jadi ditebalkan waro madd wajib muttasil karena ada maddobi'i bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah dibacanya panjang boleh 4 boleh 5 waro ahum hum ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya dibaca mimnya jelas yaw ada harflin karena ada waw sukun sebelumnya fathah dibacanya dilunakan yaw man th ada ikhfa awsat karena ada tanwin fathah bertemu huruf th cara bacanya tanwinnya disamarkan ke huruf th sambil berdengung yaw man th qi ti maltobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh dibaca panjang dua harukat karena ada fathah tanwin yang diwakufkan cara bacanya fathah tanwin diganti fathah dan dipanjangkan dua harukat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fashbirli hukum rabbik wala tut'i minhum athimah aw kafura wazkur ism rabbik bukhra wakshila wamin wamin al-layl fasjud lahu wa sabbih hu layla towi'la inna haulai yuhibbun al-ajilat wa yadharun wara'ahum yawman taqila sadaq allah al-ajim alhamdulillah selesai sudah pembahasan tajwid pada surah al-insan bagian ke lima ini mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa nanti disimak bagian ke enamnya juga mohon maaf karena masih banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh